My dear students, kita langsung menuju ke halaman 19 ya. Ini adalah role play. Jadi biasanya di dalam kelas kita akan menyelenggarakan bermain peran di mana Anda bisa merasakan langsung berkomunikasi bahasa Inggris sekaligus mempraktekan how to invite someone else eating out and how to serve very well and respecting the host. Nah, biasanya dilaksanakan dalam kelas namun karena kendala kita tidak bisa bertatamukat secara langsung sehingga pada semester ini kalian hanya sekedar tahu saja bahwa aktivitas ini seharusnya dilakukan tetapi karena kendala tidak bisa dilaksanakan. Meskipun tidak diterapkan di dalam kelas pada semester ini setidaknya saya berharap Anda memahaminya dan tahu apa yang seharusnya dilakukan. Nah, biasanya students will be divided into three groups ada grup satu, grup dua, dan grup tiga. Nah, untuk grup satu, tugas mereka berperan untuk recommending what to eat, expressing preference, and ordering. Jadi, kelompok yang satu ini mereka bertugas untuk merekomendasikan pada tamu what to eat, apa yang harus dimakan oleh santamu. Lalu kemudian bagaimana mengekspresikan suka atau tidak suka makanan. Jadi, oh, I prefer this menu, I prefer this dishes, I don't like crab, I don't like meat, I'm vegetarian. Nah, jadi menunjukkan preferensi, menunjukkan kesukaan atau tidak suka pada makanan tertentu dengan cara yang polite. Kemudian ordering, salah satu tugas terakhir adalah ordering, yaitu cara memesan makanan di restoran. Nah, untuk grup kedua, tugasnya adalah commenting on the food, asking for the check, and offering to pay. Nah, grup kedua bertugas untuk mengkomentari makanannya di makan itu, kemudian meminta check, meminta tagihan, ya. Lalu kemudian menawarkan untuk membayarnya. Grup yang terakhir, itu saling berebut untuk saya membayar, oh tidak, saya aja, saya aja. Jadi, insisting on paying. Kemudian inviting, mengundang untuk bertemu lagi suatu ketika. Kemudian thanking, berterima kasih atas undangan makan siangnya di luar. Atau makan malamnya. Nah, sekarang kita mempelajari tentang the business etiquette eating out. Terdapat etika dalam makan siang ataupun makan malam bersama kolega bisnis yang mesti dan harus kita perhatikan. It's a strategic way to get to know someone. Ketika etika yang perlu diperhatikan sebelum makan adalah before the meal, eat a little something ahead of time. Mengapa? Kalau kita perlu makan sedikit seperti makan snack sebelum hadiri dinner atau lunch, tujuannya adalah untuk menjaga kesopanan, agar tidak tampak seperti orang kelaparan, apalagi mengurangi elegan kita karena kita terlalu fokus untuk makan daripada fokus untuk pembicaraan karena saking laparnya. Untuk menghindari itu, sebaiknya kita makan setidaknya snack saja sebelum menghadiri meeting makan di luar. And then, dress appropriately. Perhatikan cara berpakaian Anda. Apabila tipe restoran yang dituju mengharuskan Anda untuk memakai baju yang resmi atau formal, maka sebaiknya Anda pun juga memastikan tidak salah kostum. Demikian pula apabila restoran tersebut semi-formal, sehingga tidak mengharuskan Anda berpenampilan resmi. Sebaiknya memang Anda harus lebih menyesuaikan apa yang ada. And then, silence your cell phone. Beberapa orang mengira mematikan HP itu berarti hanya sekedar mengganti dari bunyi menjadi getaran. HP itu tetap mengganggu konsentrasi Anda melalui getaran, meski bunyinya dimatikan. Tentu ini salah kaprah, karena tujuannya adalah bagaimana HP itu tidak mengganggu Anda. Percuma, meskipun diganti getaran, apabila itu masih mengganggu konsentrasi Anda, it doesn't work at all. Oleh sebab itu, sebaiknya HP dimatikan, sehingga Anda lebih fokus pada lawan bicara. Kemudian, plan to arrive on time. Anda harus memastikan kedatangan Anda tepat waktu. Plan your travel well in advance. Jika memang terjadi sesuatu yang di luar perkiraan, sehingga membuat Anda terpaksa datang terlambat, pastikan tuan rumah atau yang mengundang tahu hal itu, setidaknya 15 menit sebelum waktunya. Kemudian, shake hands with everyone. Salah satu hal sopan dalam berinteraksi dengan rekan bisnis adalah dengan berjabat tangan, dengan setiap orang yang menyapa Anda di meja itu, agar memberikan kesan kehangatan dan kesiapan untuk menjalankan komunikasi dengan baik. Berjabat tangan dan kontak mata sembari memperkenalkan diri adalah kombinasi yang tepat untuk sukses membangun network. Dan salah satu kunci keberhasilan membangun network adalah kemampuan untuk mengingat nama. Dan jangan lupa, saat berpamitan, berterima kasih kepada yang mengundang. Store your stuff under your chair. Terkadang ya, ada sebuah hal yang kurang pas ketika dining with colleges. Kita membawa tas, lalu menaruhnya di kursi kosong sebelah kita. Atau kadang kita menaruhnya di atas meja. Sebenarnya itu kurang tepat, karena dapat mengurangi jatah kursi yang ada. Etika yang benar adalah, tas Anda bisa diletakkan di bawah meja ataupun kursi, atau jika Anda tidak nyaman dengan itu, Anda letakkan di belakang Anda. Jadi, antara punggung Anda dengan sandaran kursi. Wait to see it under your whole seats first. Jangan pernah duduk sebelum santuan rumah, mempersilahkan. Atau pastikan lebih, mereka yang senior duduk terlebih dahulu. Oke? Karena itu menjaga kesopanan. Place your napkin in your lap right away. Biasanya di restoran, akan ada lap yang diletakkan di meja makan. Segera setelah duduk, silakan mengambil itu, lalu ditaruh di meja. Buka lipatannya, lalu letakkan di bangkuan Anda. Familiarize yourself with the play settings. Ketika Anda makan malam di luar, maka biasanya akan ada beberapa utensils, peralatan seperti garpu, sendok, pisau. Nah, Anda perlu memperhatikan etika table manner agar bisa berperlaku lebih tepat. Kemudian, pour others' water before your own. Biasanya disediakan teko air putih ya, di meja. Nah, ketika Anda ingin mengisi gelas Anda, terlebih dulu sebaiknya Anda mengisi gelasnya orang lain. Karena ini adalah salah satu part dari sebuah kesopanan. Etiket. And then, this is the last one. Wait your host to begin eating before you start. Don't start eating until everyone at the table has been served their food unless the host indicates that you can. Jangan mentang-mentang Anda lapar, kemudian langsung saja sambar. Tunggu, tunggu. Tetap tenang dan sabar sehingga tuan rumah atau yang mengundang Anda mempersilahkan makan. That's a good etiquette.